Halo Cancer, selamat tahun baru. Bagaimana kalian di awal 2020 ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Oke, aku mau bacain bulan Januari, bacaan untuk kamu Cancer, dan kita langsung aja oke. Kartu pertama yang keluar adalah The Moon, yang artinya kamu lagi bingung, kamu lagi galau mungkin ya, kamu lagi punya imajinasi, atau kamu lagi penuh dengan mimpi, harapan, itu juga bisa, tapi kamu juga gak yakin sama diri kamu sendiri, karena ini kartu ini biasanya keluar kalau kamu lagi ragu-ragu gitu. Dan yang menghalangi kamu, atau tantangan kamu adalah Five of Coins, yang artinya kamu ini lagi ada yang diabaikan, ada yang merasa terabaikan oleh kamu, atau kamu lagi merasa diabaikan oleh seseorang, atau oleh satu kelompok, oleh keluarga mungkin, oleh pacar, oleh seseorang yang penting buat kamu, dan kamu mungkin lagi, apa ya, jadi, kayaknya kamu melihat dari jauh, atau kamu memperhatikan dari jauh orang ini, yang kamu lagi pengen perhatikan, atau mungkin orang ini menutup pintunya, menutup hatinya buat kamu, mungkin, dan di bawah sadar kamu, kartu yang keluar adalah Night of Cups, yang artinya kamu lagi berjiwa kreatif, kamu lagi mau adventure, kamu lagi ada rasa ingin menjelajahi sesuatu, kamu lagi mau, kamu lagi apa ya, bersemangat sebenarnya, dan di kartu yang satunya, yang di atas sadar adalah Tree of Coins, atau kartu Wisdom, atau kartu ini, artinya kamu lagi banyak belajar, kamu lagi, diminta untuk lebih bijaksana mungkin, kamu diminta untuk, mencari, makna dari, atau hikmah dari, hal-hal yang kamu alami saat ini, oke, yang sudah lewat kemarin, adalah kartunya, Eight of Swords, yang artinya, kamu, mau pergi, tapi, kamu rasanya terikat, atau kamu, lagi pengen jalan, entah itu jalan-jalan, literally, atau kamu, lagi ada satu proyek yang, ingin kamu jalankan, tapi kamu gak bisa kemana-mana, atau kalau kamu, bisa pun, kamu terikat, dengan sesuatu, dan kamu gak bisa bebas rasanya, tapi itu sudah selesai, sudah berlalu, dan ini, adalah kartu, next-nya, untuk, masa depannya, yang akan, kurang lebih, dalam satu bulan ini, terjadi, adalah Queen of Wands, atau, sifat, atau karakter yang, jadi kamu akan memunculkan, sifat ini, dari dalam dirimu, sifat, hangat, dan, keibuan, dan kamu, memimpin di depan, jadi kamu ada sifat, atau energi feminin kamu, yang kamu tonjolkan, dan ini, sifat, apa ya, karakter yang hangat, gitu, untuk kartu ego, yang keluar adalah, two of cups, yang artinya, kamu lagi, fokus sama relationship, kamu lagi, ada seseorang yang dekat sama kamu, atau kamu, entah, gak harus selalu, romantik, tapi bisa juga, ini adalah relationship, yang cukup, 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 mengena untuk kamu ya, cukup, berpengaruh untuk kamu, jadi kamu, atau kamu mungkin, lagi memikirkan relationship, kalau misalkan, kamu lagi jomblo, kamu lagi mikirin relationship, walau, entah ada orangnya, atau enggak, tapi kamu lagi fokusnya, pengen banget nih, kamu lagi pengen banget, atau kamu lagi mikirin banget, gimana caranya, untuk, bisa in a relationship, tapi kalau misalkan, kamu lagi, punya pacar, atau punya pasangan, suami atau istri, mungkin ini adalah, fokus utama kamu, saat ini, gitu, oke, ini, energi, dari orang yang, deket sama kamu, entah, dia pasangan kamu, atau orang yang, kamu anggap, kamu tuakan, atau kamu, kagumi, atau orang ini, deket sama kamu, dan mempengaruhi kamu, mungkin, hati-hati aja, karena orang ini, sifatnya cukup, cukup cerdik, jadi, dalam artian, positif atau negatif, kamu yang menilai, tapi, ini orang cukup, lihai, sepertinya, untuk, melihat, atau, menyelesaikan masalah, jadi, kalau kamu lagi, deket sama orang ini, sepertinya, energinya sih, kayaknya, nggak terlalu bagus ya, atau, mungkin, kamu bisa memanfaatkan itu, kalau kamu, kalau dia, orang yang cerdik, kamu bisa lebih cerdik, seperti itu, oke, nextnya adalah, keharapan, atau ketakutan kamu, jadi, kamu lagi berharap banget, ada relationship, baru, dalam hidup kamu, kamu lagi berharap banget, lagi, pengen banget, punya pacar, punya pasangan, atau, yang lagi, yang udah punya pasangan, mungkin lagi, ngarep banget, untuk di, bermanja-manja, dengan pasangan kamu, tapi ini juga ketakutan kamu, karena kamu juga takut, kalau ini, nggak kejadian, gimana, kalau ini, ternyata nggak kesampean, ternyata kamu, berakhir dengan jomblo lagi, nah, kalau kayak gitu, kamu jangan terlalu, fokus di, apa ya, di masalahnya, kamu fokus sama, solusinya aja, gimana cara kamu, menemukan, kebahagiaan di dalam diri, tanpa harus ada orang lain, jadi, bagaimana kamu terkoneksi, dengan energi, cinta kasih, di dalam diri kamu, itu yang pertama, supaya kamu nggak tergantung, sama orang lain, untuk membuat diri kamu senang, gitu, ini kartu terakhir, untuk kamu adalah, seven of ones, ya, artinya kamu akan, mengatasi semua masalah kamu, kamu akan, dengan gemilang, kamu akan, bisa, apa ya, semua harapan kamu, itu, kalaupun tidak terwujud, kamu tidak kecewa, dan kalau terwujud, kamu bisa berbahagia, tanpa harus, apa ya, tanpa harus, sombong, gitu, jadi kamu, bisa melewati, kesulitan, kesulitan, atau, kasus-kasus, yang terjadi, dalam, sebulan ini, dengan baik, sepertinya, dengan, karena kartunya, adalah kemenangan, dan sekarang, aku mau bukain kartu lagi, dari immunology, untuk cancer, di bulan Januari, 2020, oke, kartunya, beterbangan, oke, untuk cancer, Januari, 2020, a time for healing, balsamic moon, jadi, saat ini adalah, saat kamu, untuk, jangan fokus, terlalu banyak, relationship, karena ini, menyangkut orang lain, fokus sama, diri kamu sendiri dulu, dan, karena ini adalah, waktunya kamu, untuk, menyembuhkan diri dulu, jadi, pertama-tama, adalah, diri kamu sendiri, gimana kamu, supaya, bisa, mencintai, diri kamu sendiri, supaya, kenal dulu, siapa diri kamu sendiri, supaya, kamu enggak, apa ya, menggantungkan, harapan, atau kebahagiaan kamu, pada orang lain, dan itu, hal yang paling indah, hadiah paling indah, yang bisa kamu berikan, untuk diri kamu sendiri, gitu, oke, semoga kamu terbantu, dengan, bacaan ini, dan kita akan ketemu, dalam, waktu, beberapa minggu lagi, terima kasih, sudah menonton, semangat terus, skets, bye, terima kasih, sudah mendengarkan, dan, aku harap, ini bisa membantu kamu, dan, kalau kalian, perlu diingatkan, setiap hari, jangan lupa, ada pesan semesta, setiap hari, di Indotarot, selamat menikmati,